permasalahan berikutnya kalau salam tersebut berupa tulisan cukup menjawab dengan lisan walaikumsalam meskipun tidak nulis meskipun tidak sampai suara kita kepada dia tetapi kita telah mendoakannya kita telah menjawab dengan kebaikan sebagai menerima doakan kita, kita menerima doakan dia, bahkan kita doakan dengan apa? lisan, ini pendapat dipilih oleh Syekh Sulaiman Ar-Hairi Hafidahullah Ta'ala meskipun semua sepakat yang lebih afdol adalah dengan menulis juga dan lebih hati-hati kalau anda bisa jawab dengan tulisan, jawab dengan tulisan karena Allah berfirman kalau kalian diberi salam dengan suatu salam, maka balaslah dengan yang lebih baik atau yang semisalnya dan ayat ini umum kata sebagian ulama mencakup tulisan, mencakup mencakup lisan, mencakup tata cara sampai Syekh Sulaiman mengatakan kalau ada orang memberi salam kepada anda Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dengan langsung dengan senyuman maka anda juga berusaha jawab dengan apa? senyuman kalau ada orang misalnya memberi salam dengan menjelurkan tangannya anda juga menjelurkan tangannya supaya anda bisa menjawab sesuai dengan apa yang dia lakukan dan berdasarkan keumahan ayat ini maka kalau ada orang memberi salam dengan tulisan Assalamualaikum maka kita jawab juga dengan tulisan kecuali kalau ada kemudaratan kita tahu orang ini mengganggu ya sudah gak usah dijawab kita jawab dengan lisan aja Waalaikumsalam tapi gak usah dijawab orang ini mengganggu orang ini mengganggu perafi saya ini laki-laki mengganggu saya ini perempuan mengganggu saya ini laki-laki kejar-kejar saya ini janda kejar-kejar saya ya sudah blokir kita jawab dengan lisan Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh uh-huh Wabarakatuh 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 Wabarakatuh